Hai semuanya welcome back to my youtube channel di video kali ini aku bakal tunjukkan ke kalian produk yang aku beli dan ini merupakan produk baru dari Scarlet Whitening di sini aku bakal kupas tuntas dari produk yang lagi happening sebanyak ini dan pastinya banyak diri kalian udah coba nah makanya aku juga penasaran dan harganya itu operabel banget yang tentunya kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan produk dari Scarlet Whitening ini yang punya Felicia Angelista dan ini merupakan salah satu brand yang udah terkenal banget di Indonesia dan udah happening banget yang sebelumnya mereka mengeluarkan rangkaian dari body care-nya yaitu dimulai dari body scrub body shower gel dan juga body lotionnya dan itu semua aku sempat review di video sebelumnya kalau kalian ada yang belum nonton dan kalian pengen tahu perubahannya itu sebagus apa sih gitu kan kalian bisa klik link di atas buat nonton dulu atau nanti aku bakal cantumnya itu di description box Oke kalian pasti udah penasaran banget kan kayak gimana sih hasilnya di muka aku so we don't need further due let's get start into the video nah untuk serum dari Scarlet Whitening ini dia ada dua varian untuk harian yang pertama yang warna ungu ini diperuntukkan untuk acne prone skin namanya itu acne serum dan yang satunya lagi untuk yang warna pink ini diperuntukkan untuk normal to dry skin namanya itu Bradley after serum nah disini aku bakal bahas satu persatu sesuai dengan kegunaannya dan sesuai dengan pengalaman aku selama pemakaian kurang lebih 7 harian dan jujur aku cukup kaget banget sih sama hasilnya untuk harga serum yang so affordable ini dan harga itu Rp75.000 per botol dan ini juga merupakan merek terkenal dimana dia udah booming banget di Indonesia itu udah banyak banget yang pakai jadi aku cukup amaze banget sih sama produk ini bahan-bahan yang terkandung di dalamnya juga kayak bener-bener work banget di muka aku nah buat kalian mau coba kalian bisa langsung cek aja di official store-nya di Shopee yaitu namanya itu Scarlet Whitening Official atau nanti aku bakal cantumin detailsnya di description box untuk varian yang pertama ada Bradley Ever After Serum varian ini fokus untuk mencerahkan kulit dan bisa juga untuk memudarkan bekas jerawat ingredientsnya ada Glurithione, Pyro Whitening, Vitamin C, Niacinamide, and Lavender Water jadi ini cocok banget buat kalian yang ingin mencerahkan kulit bahkan memudarkan bekas jerawat untuk varian yang kedua namanya Agni Serum sesuai dengan namanya Agni jadi memang ditujukan dan difokuskan untuk kulit yang bermasalah atau berjerawat nah kandungannya itu ada Tea Tree Water, Jeju Centella Asiatica, Vitamin C, Salicylic Acid, and Licorice Extract Tea Tree dan Salicylic Acid ini merupakan salah satu kandungan yang memang cocok banget buat kalian yang mukanya Agni Prone Skin dan mudah berjerawat dari segi packaging aku suka banget dia bentuknya mini isi 15 ml walaupun sedikit tapi karena ini serum kalian gak perlu pakai banyak-banyak jadi cuma pakai sedikit saja sudah cukup banget untuk seluruh wajah untuk applicatornya dia pakai model pipet karena memang lebih hygienis dan memang kebanyakan serum itu menggunakan model pipet seperti ini jadi lebih mudah buat diaplikasiin ke muka pokoknya ini benar-benar oke banget untuk seharga Rp 75.000 yang aku suka dari serum Scarlet ini dia warnanya bening dan aromanya itu memang merupakan aroma murni dari kandungan yang ada di dalamnya dan itu tidak mengganggu sama sekali which is good karena tidak ada fragrance di dalamnya makanya aku sangat excited banget buat cobain serum dari Scarlet ini terus untuk teksturnya dia gak terlalu kental dan gak terlalu cair warnanya itu bening ketika kalian apply di kulit serum ini bakalan langsung menyerap kulit seperti yang aku lagi coba oles-oles di kulitku beberapa kali tapi serumnya itu langsung menyerap ke kulit dengan sempurna rasanya jauh lebih lembab tapi gak sticky sama sekali well disini aku lebih memfokuskan untuk mencerahkan kulit wajahku karena emang tipe wajahku itu normal to dry skin dan dia agak kusam dan juga kering jadi yang aku rasa yang dibutuhkan untuk kulitku saat ini itu si Bradley Ever After Serum ini jadi aku lagi rutin banget pake serum ini untuk mencerahkan wajahku dan membuat wajahku tuh lebih moist tapi kayak satu minggu atau tujuh hari belakangan kemarin aku tuh sempet muncul satu jerawat disini karena emang kebetulan aku lagi PMS nah pas dia muncul satu jerawat aku langsung pakein si Agni serum ini dan aku cuman pake tiga kali banget itu jerawatnya tuh langsung kempes dan sekarang tinggal sisanya aja kalian bisa lihat jadi aku emang lagi hilangin sisanya tuh pake si Bradley Ever After Serum ini seperti yang tadi udah aku bilang aku udah pake serum Bradley Ever After ini selama tujuh hari so langsung aja kita ke reviewnya dan ini merupakan Hannes Review nah untuk aku yang udah coba serum ini selama tujuh hari apa aja sih yang aku rasain yang pertama serum ini gak ada wanginya sama sekali which is good, no fragrance at all even itu misalnya ada dia tuh merupakan aroma murni dari kandungannya di dalamnya so that's why aku berani coba dan rutin pake serum ini setiap harinya karena kalo misalnya aku nemu skincare ataupun serum yang ada wanginya tuh menyengat banget aku jadi malah takut buat coba nanti takutnya tuh kulitku jadi malah kusam dan juga kering jadi aku lumayan agak pikis di dalam pemilihan skincare terutama serum yang menurutku serum itu merupakan hal terpenting dalam menjaga kesehatan kulit kita nah pas aku apply serum ini di wajahku dia tuh langsung terasa moist lembab gitu dan cepet banget meresap di kulit jadi kulitku tuh rasa langsung enak banget nah ketika aku apply serum ini aku barengi juga dengan toner yang aku pakai setiap harinya nah apa sih perbedaannya pas aku pakai serum ini jadi to be honest aku bener-bener ngerasa muka aku tuh jadi kayak lebih glowing dan lebih moist gitu dari yang dulunya tuh muka aku kusam banget dan agak kering nah perlu di note juga untuk pemakaian skincare ini semuanya tuh butuh waktu dan butuh proses jadi gak bisa kalian pakai 7 hari atau kalian pakai seminggu itu langsung kayak muka kalian tuh jadi kinclong dari yang jerawat jadi yang mulus tanpa jerawat ataupun dari yang mukanya dari yang ada flag jadi dia bersih itu gak ada sama sekali dan semua penggunaan skincare itu butuh waktu berbeda halnya dengan kalau kalian misalnya pergi ke beauty clinic itu mungkin kalian bisa ya sehari tuh langsung muka kalian jadi bersih kayak jadi kinclong gitu nah aku jadi kayak ragu aja kalau misalnya penggunaan skincare itu penggunaannya cuma beberapa kali atau dua bahkan tiga kali itu langsung bikin muka kalian tuh jadi kayak kinclong kayak udah sehat banget itu jadi bertanya-tanya apa sih kandungannya di dalamnya gitu kan jadi untuk skincare yang bagus itu bener-bener menutrisi kulit kalian itu perlahan jadi butuh kesabaran dan butuh ketekunan untuk kalian dalam penggunaan skincare tersebut oh iya sebelumnya aku juga sempet ragu dalam menggunakan si serum dari Scarlet Wetening ini karena even mukaku tuh gak terlalu bermasalah banget tapi ketika misalnya aku salah pilih produk untuk wajahku wajahku tuh langsung kayak kering kusam dan muncul jerawat kecil-kecil gitu jadi aku sempet kayak bertanya-tanya apa cocok ya ntar di wajahku terus gimana ya apakah bagus ya atau enggaknya gitu kan nah berhubung ini merupakan produk lokal yang udah terkenal banget dari Scarlet Wetening jadi aku memberanikan diri untuk coba produk ini dan surprisingly dia tuh cocok banget di wajahku aku seneng banget sama hasilnya dan ini merupakan produk terbaru dari mereka serum terbaru yang mereka keluarkan dia ada Bradley Ever After Serum dan juga Agni Serumnya dan ini harganya tuh affordable banget seperti yang tadi aku bilang cuma Rp75.000 per satu serum even ini ukurannya kecil cuma 15ml tapi ini awet banget sih kalian cuma perlu 2-3 tetes buat satu wajah kalian itu udah rata banget sih dan hasilnya tuh bisa kalian lihat sendiri untung banget sih aku cobain si 2 serum ini sesuai dengan kebutuhan kulitku jadi sekarang kulitku tuh terasa lebih mulus, lembab, dan juga cerah nah buat kalian yang memiliki masalah di kulit seperti kulit kusam dan kulit berjerawat kalian juga harus memperhatikan pola hidup kalian seperti pola makan, waktu tidur yang cukup karena secara langsung dan tidak langsung itu semua dapat mempengaruhi kesehatan kulit kalian seperti kulit kusam dan berjerawat jadi kalau kalian nerapkan hidup yang sehat waktu tiduran cukup pulang makan yang teratur ditambah dengan penggunaan serum yang teratur kalian pasti bisa mendapatkan kulit idaman kalian nah untuk memperdalam review aku bakal tunjukin ke kalian foto before and after selama 7 hari penggunaan serum dari Skalat Wetani ini yang Bradley Ever After Serum dan ini dia hari pertama kalian bisa lihat kulit wajahku tuh masih kayak agak kusam dan juga masih kering gitu dan ini dia penggunaan hari kedua muka aku kayak lebih terasa lembab atau moist gitu dan udah agak cerah dan aku langsung aja skip ke hari ke 7 biar kalian bisa lihat dengan jelas perbedaannya kulitku jadi lebih cerah dan glowing gitu tapi hasilnya tuh emang terlihat banget dan sekarang aku tinggal pakai serum ini secara lebih teratur lagi aku pakainya biasanya sih kayak 2 kali gitu pagi dan malem serum si Bradley Ever After ini bener-bener bagus banget sih buat tone up kulit kalian dan menjaga kelembaban kulit kalian jadi buat temen-temen yang mau cobain serum dari Skalat Wetening ini tapi masih ragu aku bisa saranin sih ke kalian aku bisa rekomen ke kalian buat cobain serum ini karena serum ini gak ada wanginya sama sekali which is good for sensitive skin jadi ini nih cocok banget buat semua jenis kulit ini perlu di note juga untuk kebutuhan atau nutrisi kulit setiap orang itu berbeda jadi kalau misalnya semua skincare yang aku pakai itu cocok di aku belum tentu juga cocok di kalian dan itu semua emang cocok-cocokan nah untuk skincare atau serum dari Skalat Wetening ini ini aku bisa saranin ke kalian sih buat coba karena harganya itu juga affordable banget cuma Rp75.000 per satu serumnya ini nah buat kalian udah coba serum ini tolong dong dibantu share juga di bawah gimana penempat kalian apakah itu cocok di kulit kalian atau tidak nah kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like dan komen di bawah jangan lupa juga dibantu subscribe channel ku ini biar aku lebih semangat lagi bikin videonya dan thank you so much guys for watching I'll see you guys on my next video bye